Hai Libra, pada kali ini kita akan melakukan readingan tarot dengan tema Kejutan apa yang menanti kamu di bulan Februari 2023 Bisa resonate, bisa tidak, silahkan cek sun moon and rising untuk kecocokan energi kamu Readingan ini bersifat general dan entertainment Jadi jangan diambil hati dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Silahkan cek sun moon and rising untuk kecocokan energi kamu Oke Libra, melalui tebaran kartu ini kita mulai dari 4 of pentacles dan 2 of pentacles Di sini diceritakan bahwa kejutan yang akan kamu terima Februari 2023 Sehingga tampaknya kamu akan menerima atau mendapatkan manifestasi kamu Manifestasi kamu yang selama ini kamu impikan atau kamu ingin wujudkan Mungkin manifestasi ini sangat sederhana tapi itu sangat berarti buat kamu Dan sangat berarti untuk orang-orang di sekitarmu Mungkin itu berupa berkumpul kembali dengan orang yang kamu sayangi Atau mungkin kamu memiliki manifestasi berupa rumah kecil atau rumah impian yang selama ini kamu impikan Itu akan terwujud tidak lama lagi Nah itu adalah kejutan yang tidak kamu sangka-sangka datangnya Di sini tidak kamu sangka-sangka datangnya dari Mungkin kamu memiliki ide bisnis yang selama ini tidak kamu ketahui Atau tidak memiliki income sama sekali Tapi tiba-tiba income-nya langsung datang di rekening kamu Dan atau tiba-tiba kamu memenangkan proyek Nah disitulah proses manifestasi kamu sudah berjalan atau sudah diterima Tampaknya untuk kamu yang sebagian besar bersodiak libra Akan mendapatkan rejeki dari arah yang tidak disangka Kebanyakan datangnya dari jalan pertemanan Jalur bisnis Intinya adalah kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari arah pintu manapun Dan ini bukan tanpa alasan Awalnya kamu mengalami yang namanya proses-proses Dimana kamu mungkin tidak bisa shopping Kamu tidak memiliki uang Kamu tidak memiliki Kamu menjauhkan diri dari teman kamu Karena kamu merasa kamu tidak pantas untuk berada di dekat teman kamu Karena kamu tidak memiliki finansial yang cukup untuk bergaul Ingat ya sekarang untuk bergaulanku membutuhkan finansial yang cukup mapan Misalnya untuk ngopi atau apapun Intinya untuk pertemanan semuanya membutuhkan finansial Terlepas dari tulus atau tidaknya Disini kamu akan mendapatkan rejeki Setelah kamu melewati proses-proses Overthinking Kamu meragukan diri kamu sendiri Kamu meragukan pekerjaan kamu Bahkan kamu terkadang meragukan Spiritual kamu Atau yang berkaitan dengan ketuhanan Kamu merasa Hidup kamu tidak ada artinya Bahkan terkadang kamu sangat ekstrim sekali Kamu tidak percaya Kamu bersifat ateis Tapi disitulah kelebihan kamu Meskipun kamu berpikir sangat ekstrim Berpikir negatif Yang amat sangat negatif Kamu pintar mengalihkan semua itu Ada The Hero Pen Dan ada The Ace of Pentacles Disinilah kemampuan kamu Yang bisa mengalihkan kembali Energi negatif kamu Ke energi positif kamu Bukan kata alasan sih Mungkin selama ini Kamu sudah belajar bermeditasi Kamu sudah belajar Mendengarkan diri kamu sendiri Nah pada saat kamu menjalani proses Dimana ini menjadi musibah Buat kamu Kamu sudah pintar Atau kamu sudah lebih cerdas Untuk mengalihkan hal negatif ke positif Meskipun masih penuh keraguan Keraguan disini muncul akibat Karena adanya Ketidaksabaran dalam diri kamu sendiri Dengan adanya ketidaksabaran dalam diri kamu sendiri Sehingga kamu ragu Apakah benar-benar ini nyata Atau benar-benar ini Semesta akan datang menolong kamu Atau kamu akan berakhir sampai disini Dengan ujian-ujian yang Tidak ada bertubi-tubi Yang tidak ada Tidak ada habisnya Disitulah awalnya Ketika kamu merasa Meragukan diri kamu sendiri Karena kamu tidak sabar Untuk menunggu Keajeban itu datang Nah pada saat kamu berhenti Menunggu Kamu berhenti berharap Ada four of cups Disini ada four of cups tadi Disitulah manifestasimu berjalan Nah disitulah yang namanya mungkin Proses law of attraction Bekerja terhadap diri kamu Sebenarnya kamu sudah Bermanifestasi mungkin Akhir Desember Atau awal Januari Dan kamu akan menerimanya Dalam bulan Februari Untuk konfirmasi kartunya Kita sapel beberapa kartu oracle Untuk kamu bersodiak libra Kejutan yang akan menanti kamu Februari 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah dengan adanya kartu oracle ini Forgiveness disini dicertakan bahwa Mungkin salah satu penyebab keraguan kamu Karena adanya trauma-trauma di masa lalu Adanya penolakan-penolakan di masa lalu Sehingga membuat kamu merasa tidak pantas Tidak layak Atau berpikir yang sangat ekstrim Disini disarankan kamu untuk detaj Atau untuk memaafkan diri kamu sendiri Memaafkan masa lalu kamu yang sudah terjadi Jangan membawa atau menjadikan masa lalu kamu yang buruk itu Sebagai trigger untuk meragukan Keajaiban yang akan datang di Bulan Februari 2023 Banyak kesempatan yang akan muncul Dalam diri kamu Tidak lama lagi Ini adalah opportunity Nah kesempatan-kesempatan ini Yang saya ceritakan tadi Berasal dari pertemanan Berasal dari orang-orang di sekitar kamu Atau berasal dari teman-teman kamu Kamu akan mendapatkan mungkin proyek-proyek Yang berkaitan dengan komunikasi Atau ini adalah ketika kamu mengkomunikasikannya Dengan orang-orang di sekitar kamu Kamu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan Yang tidak disangka-sangka datangnya Jangan ragu untuk meminta pertolongan Karena keajaiban itu datang Melalui tangan-tangan orang yang ada di sekitar kamu Untuk konfirmasi kartunya kembali Kita shuffle Kata terakhir The situation will improve Mungkin selama ini Atau beberapa bulan lalu Kamu merasa terpuruk Kamu merasa sedikit ekstrim keadaan kamu Jangan khawatir Situasinya akan jauh lebih bagus Jauh lebih baik Karena akan ada kesempatan yang menanti kamu Mengenai kesempatan itu Kita tunggu saja Nah disini disarankan lagi Kamu disarankan untuk bersabar Menunggunya Karena tidak akan lama lagi Untuk kartu Tarutnya ada Tua pun Dan ketika itu terjadi Jangan berhenti Bermanifestasi Jangan pernah bermimpi Dan jangan pernah meragukan Kekuasaan Tuhan Dan jangan pernah Meragukan diri kamu sendiri Ini adalah pesan terakhir Untuk kamu libra Jangan pernah meragukan Apapun yang ada di hadapan kamu Karena bisa saja Apa yang kau ragukan Justru itulah yang menjadi Cuan terhadap diri kamu Oke libra Jika resumen Silahkan tinggalkan komen Di kolom komentar Terima kasih libra Terima kasih telah menonton